Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala murid dunia wad din Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Pemirsa RCTV yang dimuliakan oleh Allah SWT Kita patut bersyukur kepada Allah SWT Karena tahun ini kita diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Tentu ibadah puasa ini jangan dijadikan sebagai ibadah yang formalitas Tetapi bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah puasa yang substansial Yang mampu bukan saja memenuhi kebutuhan jasmani Tetapi bagian dari tadribat untuk melatih ruhani kita Pemirsa RCTV yang dimuliakan oleh Allah Ibadah puasa itu adalah ibadah yang memiliki keistimewaan Kalau kita mengibaratkan ibadah puasa dengan ibadah yang lain Diperumpamakan dengan masjidil haram yang mendapatkan gelar rumah Allah Atau bayatullah Sesungguhnya kalau kita cermati pada hakikatnya seluruh jagad alam raya ini adalah milik Allah SWT Keistimewaan ibadah puasa yang lain adalah Ibadah-ibadah solat kita bisa tersaksikan oleh orang lain Ibadah zakat orang lain bisa melihat Begitupun ibadah haji Tetapi ibadah puasa hanya Allah yang bisa menyaksikan ibadah seseorang Keistimewaan ibadah puasa yang lain adalah Ibadah puasa mendeklarasikan dirinya sebagai ibadah yang mampu mengekang setan Yang mampu mengekang hawa nafsu Karena kita tahu hakikatnya hawa nafsu itu hanya bisa diperkuat oleh makan dan minum Oleh karena itu bagaimana ibadah puasa ini kita gunakan semaksimal mungkin Pemirsa RZTV yang dimilihkan oleh Allah SWT Ibadah puasa memiliki dimensi-dimensi Dimensi yang pertama adalah dimensi individu Dimensi yang kedua adalah dimensi sosial Yang ketiga adalah dimensi spiritual Dimensi individu adalah ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa Sesungguhnya terjadi sebuah proses detoksifikasi Melakukan metabolisme dari hasil makanan yang dikonsumsi Kemudian kita menjadi sehat Oleh karena itu barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Bukan saja ini adalah ketentuan syariat Allah SWT Tetapi bagian dari bisa menyehatkan tubuh kita Dimensi yang kedua adalah dimensi sosial Ibadah puasa tidak sempurna ketika kita tidak melaksanakan zakat Oleh karena itu zakat Membayar zakat ini adalah bagian dari kewajiban setiap muslim Kalau kita perhatikan bahwa zakat itu adalah hak Allah Yang disampaikan kepada manusia Untuk manusia yang lain Zakat ini adalah kewajiban Bukan hanya zakat fitrah Tetapi juga zakat mal dan zakat profesi Kalau ini dilakukan oleh semua umat muslim Maka membayar zakat Sodako ini bagian dari bisa mengentaskan kemiskinan Oleh karena itu Bagaimana ibadah puasa ini Tidak hanya untuk menahan lapar dan haus Tetapi juga ibadah puasa bisa menjadikan kepedulian sosial Bisa menjadikan transformasi gerakan sosial Untuk bisa membantu penderitaan orang lain Yang ketiga adalah dimensi spiritual Tentu kita tahu bahwa Ibadah puasa mempunyai garansi yang luar biasa Ada sebuah hadis Rasulullah Yang masyur Ada lagi yang mengatakan bahwa puasa itu Seperempat keimanan Kesimpulan ini dapat diambil dari sebuah hadis Rasulullah S.A.W As-Sawmu Nisful Sobri Bahwa puasa itu separoh dari sabar Sementara As-Sawru Nisful Iman Oleh karena itu kesimpulan ini Bahwa sabar adalah inti dari puasa Tentu kesabaran disini adalah kesabaran Dari sesuatu yang bisa Membatalkan ibadah puasa secara lahiria Maupun secara batinia Kenapa kita katakan Ada sesuatu yang membatalkan secara lahiria dan batinia Kalau kita berbicara tentang sesuatu yang membatalkan secara lahiria Barangkali ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita Kemudian secara batinia Agar tidak mengurangi pahala atau kualitas pahala puasa itu sendiri Oleh karena itu Jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan muhasabah Bulan kepedulian sosial Agar kita menjadi manusia Ramadan selama-lamanya Puasa boleh berakhir Tetapi segala amal kebaikan yang selama ini kita lakukan Tak akan terus kita lakukan ke depan Selama-selamanya Demikian Mudah-mudahan ada manfaatnya Mohon maaf atas segala kekurangan Dan khilafannya Akhirul kalam Wallahul maafiq ilaq wa mitariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara ini di Persemakan Malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh